Ustad, Masya Allah ya, Masya Allah kenapa? Ini saya punya teman, punya istri, istrinya ini ditalkin langsung oleh Abah Hanum. Saya pikir, waktu Abah masih hidup? Enggak, Abah ketika sudah wapat. Masya Allah. Jadi, dia ini dari kampung ke Jakarta kerja. Menjelang waktu zuhur, waktu gosok nih, gosok pakaian. Tiba-tiba, Assalamualaikum gitu. Waalaikumsalam, siapa? Pas dibuka pintu, kaget. Kesimak beliau. Abah Hanum, kok dia kenal? Karena di keluarganya, cuma dia yang belum talqin zikir, ini perempuan. Terpasang foto Abah semuanya. Kenal beliau. Cuma wajah beliau muda, yang mudanya. Kesimak. Gak bisa ngomong, diem aja. Senyum beliau. Udah, beresin kerjaannya. Siap-siap sholat. Ambil wuduk, sholat juhur. Udah sholat juhur, selesai. Sini, depan Abah. Ditalkin, bu, langsung. Sungguh, para ulama-ulama tereka itu berkata. Maksudnya para mursyid ya. Apabila seorang murid berzikir pada Tuhan-Nya. Dengan zikir yang keras ke dalam. Dan niat yang sungguh-sungguh pada Allah. Hanya untuk mencari ridu Allah. Maka jarak dia untuk mencapai dalam tereka tertinggi. Itu bisur atin. Disegerakan, dicepatin nama Allah. Pada ikan yang terima kemulauh, sebagaimana kita tahu, bahwasanya torekot kita ini, torekot zikir saja. Ya, itu pun dalam kitab mitosudur, bab kelima itu, kalau ketabah, kita ini torekotnya hanya zikir saja. Jadi, kalau yang lain, harus suluk. Nah, kalau kita, tabaruk. Bedanya apa, kalau tabaruk itu, tinggal ikutin apa kata guru. Tidak capek. Tapi, mentang-mentang gak capek. Gampang, mudah. Digampang-gampangin. Dimudah-mudahan jangan sampai gitu. Justru, ini adalah kejaksanaan guru kita pada kita sebagai murid-muridnya. Yang memang, beliau itu punya visi, misi ke depan itu, kalau zikir, suluk, diterapkan kepada manusia saat ini, mungkin banyak yang muntaber. Mundur tanpa berita. Gitu. Kenapa? Karena zaman Abbas 10, setiap orang kalau mau ngambil zikir itu, harus puasa dulu, bu. Jadi, gak langsung talkin. Mending puasa kayak Ramadan. Enggak. Puasa 40 hari, makan nasi putih, mutih tuh. Ama air segelas. Kagak ada sahurnya. Maghrib ketemu maghrib. Belum malam nyariado, harus melitobat 40 hari. Lulus, baru talkin zikir. Makanya zaman Abbas 10 banyak yang jadi. Gitu. Nah, oleh karena itu, beliau mempermudah kita dengan cara apa? Cukup niat. Kemudian, punya wudhu. Kemudian, ngamalin zikir. Udah jadi. Tapi hal itu oleh guru pengesah Abbas 10, Masya Allah, dibeli bu. Dengan cara apa? Dengan cara harus ditebus dengan, puasa, tidak tidur 3 tahun setengah. Tuh, pengesah Abbas Hanom. Kita jangan kasih gitu. Sehari semalam aja, itu perasaan saya ngat bini kayak 2 orang gitu, Bu. Ngat bini saya 2 gitu. Sehari semalam gak tidur. Aduh, bini buku 2 sih. Mana yang benar gitu kan. Nah, itu. Masya Allah. Makanya kita tinggal terima, amalin. Udah. Makanya, insya Allah dah. Ya. Toib, Iwan Ar-Makulullah. Nah, supaya zikir itu bisa bermanfaat, kemudian berguna, serta ada asar bekasnya dalam diri kita. Nah, ini kata pengasah Abbas, Miptal Sudur yang punya kitabnya silahkan buka halaman 9. Ya. Baris keempat dari bawah. Wasyarah ituhu ayakuna ayakuna zakiru ala wudhu intamin. Dan syarat-syarat seorang pezikir yang hendak zikir ini maka atasnya harus punya wudhu yang sempurna. Tuh. Jat asal wudhu harus dengan ilmu fikirnya juga. Nah, kemudian ada wudhu zohir wudhu batin. Wudhu batinnya kita dengan ketika kita wudhu biasa tuh kopi dihidupin juga tuh. Nah, kalau wudhu zohir batal ketika sentuhan kulit dengan lawan jenis yang bukan mahrum. Atau keluar sesuatu dari kubur atau dubur batal. Sementara wudhu batin batal kalau kita lupa kepada Allah. Kalau lupa pada Allah tuh pangkal semua kemaksiatan. Kok bisa begitu? Bayangin aja. Kagak mungkin orang akan maksiat kepada Allah kalau dia ingat bahwasannya Allah selalu memandang dia melihat dia ngawasin dia. Gak mungkin. Kenapa banyak orang maksiat? karena dia gak sadar lupa dan lalai. Gak menyadari kalau Allah tuh melihat dia. Kan goplah. Ya kan? Itu pangkal penyebabnya. Dulu kita pun sama seperti itu ketika belum berkata krizgin. Ah, gak ada yang melihat ini. Embat aja lah. Gitu. Itu dulu. Nah. Allah Endaknya seorang berzikir itu ketika zikir bidar bin syadidin. Mukulnya dengan pukulan yang keras. Wasotin kawiyin yang ketiga. Dengan suara yang kuat. Kuat kemana? Kedalam. Nah ini supaya asarnya. Contoh bagaimana? Contoh ya. Ini saya contohin aja. Tiga kali yang pertama itu kan pelan. Ya kan? Pelan itu Bapak Ibu resapi kemudian agungkan kalimat itu seagung-agungnya dalam kolom kita sambil dirasakan. Dari mulai bawah pusar. Ya. Gak usah saya cari. Bayangin aja bawah pusar. Sambil digetarin. Laik nafas. Karena ini satu kalimat La ilah satu kalimat nafas. sampai otak sini ya. Ini tiga latifah kebawah semua nih. Latifah akfal nafsi kolam. Ilaha Dua jari di atas susu dua jari di bawah susu. Ilaha ilallah seperti itu. Tiga kalinya. Di hadis yang lain dikatakan satu kalimat La ilaha ilallah dengan penuh pengagungan kepada Allah merasakan kehadiran Allah cinta rindu kepada Allah maka empat ribu dosa besar hancur. Nah itu apalagi 165 ya maka usahain tiga itulah minimal kita harus fokus memang ketika nanti berjalan La ilaha ilallah itu akan timbul namanya sampah sampah batin apa tuh macam macam pikiran anu pikiran anu pikiran siapa pikiran orang yang ngejolibin kita itu keluar semuanya dendam keinget utang segala macam ingat semua tuh nah almarhum abah anam barok ya adik bungsunya abah nom pernah bicara pada ini sama saya waktu itu menakib di abijep semua permasalahan yang ada dalam korbu kita apapun masalahnya jadikan satu di korbu kemudian hajar dengan ilallah itu makanya kadang-kadang beliau itu dalam keadaan begini beliau gak pernah mau ceramah bu pak cuma hanya hanya maunya cuma kalau lagi ngomong biasanya beliau ilallah selalu begitu saya apa maksudnya gak taunya baru sekarang-sekarang taunya oh begitu maksudnya berarti ketika kita lagi goplah timbul macam-macam pikiran-pikiran buruk jelek pikiran-pikiran suuzon pikiran-pikiran dendam itu biasa suka muncul betul gak suka begitu gak pikiran-pikiran dendam muncul pikiran jelek wah suuzon orang hajar dengan itu hancur lagi itu sehingga dengan zikir la ilaha ilallah yang seperti itu ya itu akan menghasilkan bagi kamu bagi kalian itu cahaya-cahaya di dalam apa dalam batin para pezikir nah zikir yang sesuai tadi ya gerakannya atipannya tapi kalau nanti sudah asik ya sudah terus nah ilah itu terkadang kita lepas kontrol ikutin aja gitu nah terus kalau awal-awal selama kita ikutin ikutin aja gerakannya sesuai irama supaya enak ketika zikir itu jangan pernah mendahului imam jangan pernah suara itu lebih tinggi ikutin imam jikir yang begini kata abah insyaallah akan memastikan cahaya-cahaya dalam batin seorang pezikir apa bentuk cahaya nanti nanti kita merasakan mohon maaf pasti akan sedikit panas itu kalau panas makanya adab dalam zikir setelah zikir dalam kitab anwar kutsia jangan dulu minum air putih itu kita lagi di bakar dosa-dosa kita nah kalau gak kuat juga banyakin salawat nabi terus ya insyaallah baru boleh minum berapa lama paling lama 12 menit lah sebenarnya seperti itu dalam kitab anwar kutsia itu adab ketika selesai zikir jangan minum sehingga apa nanti hati-hati mereka menjadi hidup dengan cahaya ini hidupnya apa laksana hidup abadi seperti di negeri akhirat apa yang hidup abadi zikirnya abadi terus nantiasa ingat terus insyaallah jadi bukan lagi harpin lagi huruf gak ada suara lagi tapi rasa insyaallah Allah 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 kama kalau Allah ta'ala sebagaimana Allah berfirman surat adukhan ayat 56 sebagaimana al-tala berfirman mereka tidaklah merasakan mati kecuali mati yang pertama dan Allah memelihara mereka dari azab neraka kalau Nabi sallallahu alaihi wassalam telah bersabda Muhammad sallallahu alaihi wassalam seorang mumin itu orang-orang mumin itu mereka tidaklah mati akan tapi mereka hanya pindah dari negeri yang yang panah dunia menuju negeri yang bako di akhirat dan perlu diingat para kekasih-kasih Allah para Nabi para Rasul termasuk para awliya itu mereka tidaklah mati matinya jasadnya saja sementara ruhnya insyaallah tetap membimbing kita sampai saat ini apa buktinya bapak ibu saya sampai saat ini tetap istiqamah dalam zikir kepada Allah Alhamdulillah bisa enteng sekarang saat saat sunah dari maghrib sampai isa bisa bangun malam zikir bisa ratusan ribuan dulu waktu belum ketemu taklin zikir bisa pagi itu pak boro-boro jangankan 165 33 aja pantat ada pakunya nah itu tapi sekarang Alhamdulillah itulah bimbingan saya musyid jadi bapak ibu gak usah lagi kita berpaling cari-cari mana sih yang lebih sakti mana yang udah guru kita tetap pengasih dan beliau masih ada sampai saat ini dan beliau pun hadir insyaallah di setiap menakib-menakib tempat-tempat khotaman para mulut insyaallah ada buktinya waduh saya menggunakan banyak ada ikhwan ini mah ikhwannya saya mau cerita siapa belum lama ketika beliau turun dari tangga tiba-tiba berhenti dari tangga nangis beliau kenapa karena abang terlihat senyum bagi Allah menggambung usahil itu kondak nah belum lama lagi ya sekitar setahun yang awal ada saudaranya ikhwan masih kenal beliau ngobrol sama saya seperti ini Ustaz Masyaallah ya Masyaallah kenapa ini saya punya temen punya istri istrinya ini ditalkin langsung oleh Abah Anum saya pikir waktu Abah masih hidup enggak Abah ketika sudah wapan Masyaallah jadi dia ini dari kampung ke Jakarta kerja menjelang menjelang waktu juhur waktu gosok gosok pakaian tiba-tiba Assalamualaikum pas dibuka pintu kaget kesimak beliau Abah Anum kok dia kenal karena di keluarganya cuma dia yang belum talkin zikir ini perempuan terpasang foto Abah semuanya kenal cuman wajah beliau muda yang mudanya kesimak gak bisa ngomong diem aja gitu senyum beliau udah beresin kerjaannya siap-siap sholat ambil wudu sholat juhur wudu sholat juhur selesai sini depan Abah ditalkin langsung masya Allah bagi Allah gak mustahil para wali seperti itu jadi Bapak Ibu yakin insya Allah ya kalau dengar itu saya juga ngiri gitu tapi itulah kehendak Allah karena bisa jadi dengan cara itu dia yakin nih dengan torekanya karena tiap orang beda-beda caranya untuk meyakinkan tarikah kita ini luar biasa gitu amal kita ini bukan sembar bukan ecek-ecek ya guru kita ini guru yang mursyid kamil mukamil sempurna dan bisa menyempurnakan ruh kita sampai kepada Allah ya Allah Muhammad 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 kalian mati maksudnya bagaimana mematikan nafs kita nafsu kita daripada hal-hal yang membuat Allah murka tapi nafsu yang bagaimana lu nafsu yang jelek tentunya nafsu amarah nafsu lawamah nah nafsu setonia itu harus dimatiin kalau imam Atim Al-Sawm beliau punya ungkapan mematikan itu dengan empat cara seorang yang menuju pada Allah salik ilallah itu harus mati merah mati hitam mati hijau dan mati putih tuh apa mati merah mati merah itu mematikan seluruh hal-hal yang sifat dalam diri kita itu seperti marah dendam dengki ujung itu buang-buangin sifat-sifat sehatan mati hitam mematikan marah kita dan terima akan semua cacimaki umpatan hina orang-orang pada diri kita dan tapi jangan berbahas sikap meskipun disakitin orang harus menyayangi orang yang mencoba itu luar biasa mati putih harus apa itu mati putih wasa ngurangin makan ngurangin tidur ngurangin perkataan kata-kata yang manfaat nah itu dia baru jadi kita insyaallah seperti itu Allahumma sallallahu Muhammad wa man aroda ayan zura ila maiti yam syi ala wajil arudi pal yang zuru ila abibakrin riyadhuan hu maka siapa orang yang ingin memandang melihat mayat yang berjalan di atas muka bumi Allah ini kata pengasa abah maka lihatlah ila abibakrin pada sahabat abibakrin ini kata Muhammad sallallahu lanjutkan dari hadis tadi jadi siapa orang yang hendak melihat mayat yang berjalan atas muka bumi maka lihatlah ubakara sidik yang lihat apa itu karena apa kolbunya sedang hidup pada Allah itu seperti itu seorang mu'min itu memandang dengan cahaya Allah tentang asal kejadian dirinya nah ini apa maksudnya kita muhasabah diri ini dari apa kita terbuat dari apa kita tercipta semua sepakat setuju kita tercipta dari air mani yang memancar benar ya jadi gak patut untuk menyembukkan diri kalau kala bapak bapak ibu saya dihina orang ya wajar gak apa-apa kenapa memang asalnya hina dari apa dari air mani yang hina terciptanya maka maka lihatlah dari apa manusia ciptakan dari air mani yang memancar kalau orang-orang yang sudah melihat dirinya seperti itu insyaallah terus melihat diri melihat diri jadi kalau bahasa para ulama-ulama supi mencari Allah itu gak perlu harus ke gunung gak perlu harus menyepi diri dalam tapakur diri kita pun insyaallah akan ketemu siapa yang kenal dirinya mengatakan dirinya maka kenalkan Tuhan pencintanya lihat kita insyaallah seperti itu ya wakola umar lu'anhu dia telah berkata sahabat umar lu'anhu ro'a rabbi kol labi buniru rabbi hatiku memandanglah Tuhanku dengan cahaya Tuhanku tuh jadi sahabat umar bahasa beliau beliau bisa melihat Allah tapi dengan cahaya Allah berarti ainul basirohnya yang melihat bukan begini gak bisa siapa Allah bertajali kepada seluruh ciptaan Allah yang ada di alam semesta ini kalau orang yang sudah bisa makripat af'al makripat sifat itu insyaallah semuanya ini jadi kenapa perantara dia untuk senantiasa bermu'anasa sama Allah perantara dia untuk senantiasa bermesan yang dilihat hanya keindahan jamalnya Allah gerakan angin yang bersir curahan air yang mengalir melihat makhluk-makhluk Allah itu semuanya jamalnya Allah kira Allah masalah coba bapak ibu lihat dari sekian juta manusia mohon maaf itu orangnya beda semua mukanya padahal mohon maaf dari air manik semua tercipta tapi kok masalah ada yang bentuknya begini ada yang mancung ada yang pesek ada yang putih yang kuning sidik jari semua makhluk Allah pun beda semuanya tidak ada yang sama walaupun satu darah dari orang tua wah masalah wah luar biasa ini kalau pendalaman ini luar biasa hanya bisa dengan zikir bulmu'ah sabah seperti ini maka kata pengesahabah barru'iyatullahi ta'ala la tahsulu bidunya lakin tahsulu ru'iyatu sifatillahi pi mir'atil l'kolbi maka memandang Allah ta'ala tidak akan pernah berhasil tidak akan pernah bisa terwujud di dunia ini akan tapi dapat terwujud bisa berhasil hanya dengan memandang sifat-sifat Allah pi mir'atil l'kolbi di dalam cermin hati l'kolbi kita seperti itu tadi dibahas ya l'kolbi musyabbahun milhijaroti bidalili kawlihi ta'ala summa kosat kulbukum min baknil zalika pahyakal hijaroti awasyada koswah al-bakoro 72 dan hati itu ya kolbu itu diserupakan dengan bebatuan dalil dalilnya apa dalil Allah pertama pemiriman summa kosat kulbukum mimpad zalika pahyakal hijaroti awasyada koswah kemudian hati mereka jadi lebih keras setelah itu bahkan lebih keras lagi seperti batu pakamah anjal hajarot la yang kasiru ila biku watin pakazalika zikru la yu asiru pijam isyatati kolbisoh hibihi ila biku watin maka sebagaimana bahwasannya kita tahu itu batu itu tidak akan pernah bisa hancur kecelerangan kekuatan maka demikian pula zikir itu tidak akan bisa berdampak pijam isyatati dalam fokus kolbisoh kepada pelaku zikirnya ila biku kecuali dengan kekuatan dengan zikir yang kuat la ilaha 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 lisan mengucap kolbisoh menyebut terus terus akan berdampak nantinya insyaallah kok pukul saja nanti pikir macam-macam fokus lagi kolbisoh terus saja dengan ilaha ilaha terus seperti itu coba praktikin insyaallah ya saya pun tahu dari sini apa yang kasih tahu makanya usahain para ikhwan punya kitabnya punya ustadz tapi ditaruh doang lemari gak dibaca iya punya beli kitabnya banyak asror tau sudur cuma taruh doang dibaca ini sih ternyata kitabnya kecil tapi kalau kita mau gajinya luar biasa ada hal-hal yang luar biasa sini taruh makin kesini makin asik nih jangan sampai ngelengah nih jangan tidur nih ya ini makin mantap kesini dan jika sekiranya mereka tetap istiqomah atas pasti kami akan memberi minum dengan air yang banyak air yang segar maksudnya apa nih orang-orang yang istiqomah mengamalkan zikir pengrasa abah kotamannya manakibannya sholah-shol sunahnya tanbihnya insyaallah la askoinahum ma'an godako akan kami beri mereka minum yang banyak air segar maksudnya apa maksudnya dikasih rejeki dari arah yang banyak rejeki itu kesehatan kemudahan kelancaran nah jadi kalau kata abah tuh orang yang istiqomah insyaallah tuh iya menkurbutuh ayah tuh iya ya menkurbutuh ayah mau bayar kontrakan butuh ada nah mau bayar utang ada mau nikah ada mau nikah lagi gak ada soalnya mau nikah lagi gak ada nah itu Allah mas'in Allah as'in 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 telah berkata syekh Al-Kamil Ibrahim Al-Madbuli semoga Allah meridui dia angkatlah suara-suara kamu maksudnya apa dikerasin dikencengin suara kamu ke dalam sehingga menghasilkan pada diri kamu itu apa Al-Jama'iyah seperti orang-orang Arif apa itu Al-Jama'iyah adalah berkumpulnya keinginan keinginan kuat keinginan keinginan yang sungguh-sungguh di dalam tawajuh kepada Allah dan dia hanya sibuk mengingat Allah dengan tidak mengingat yang lain ini jam ini jam iya jadi kalau terus dikirnya istiqomah terus sampai kita kumpul jam iya lupa minta sama Allah lupa doa hal seperti ini luar biasa sebenarnya kalau ada hadis mengatakan siapa orang yang berzikir kepada aku pada Allah sampai dia lupa minta maka aku memberikan apa-apa yang gak pernah dia pinta seperti itu paham Pak Bu ya kita kasihkan zikir nih lah ilaha bangun jam dua nih tau-tau denger tarim doa jam subuh subhanallah doa jam subuh lupa doa terus masa Allah nanti luar biasa itu sebenarnya nah ini kalau saya ambil ilustrasi seperti ini ini ilustrasi ya ini hanya sebuah perbandingan cerita gak benar-benar ini Pak Promono nih Pak Budi Pak Budi ternyata Pak Promono punya istri dua maaf umpama ini umpama umpama ya jangan tapi jangan beneran ya gak apa-apa ini umpama Bini pertama Bini kedua sama-sama jujur sama-sama setia sama-sama baik cuma bedanya satu Bini pertama dia bakti sama suami tanpa pernah minta Bini kedua bakti sama suami jujur tapi suka minta itu bedanya minta bang bang nanti kalau pulang kerja beli somai ya pasti beliin somai gak mungkin baso sesuai dengan permintaan somai bang beli toprak toprak nah tapi Bini yang yang tua ini pertama ini gak pernah minta selama bertahun-tahun puluhan tahun ini kira-kira nih Pak Budi ini cintanya senangnya sama yang tua apa yang muda yang lebihnya semua duduknya sama-sama cantik sama-sama bakti lah jujur logikanya pasti lebih perhatikan sama yang tua nih bingung aduh Bini gue nih yang pertama nih gak pernah minta tapi taatnya sama suami baiknya gimana akhirnya ketika dapat orderan besar rejeki besar tanpa diminta nih bini yang pertama nih bini yang tua honey come here mana udah ikut gak usah ngomong diajak jalan-jalan refreshing healing wah dia gak pernah minta tuh sama kita jalan-jalan bener gak jalan-jalan gak jalan-jalan aja mampir ke buan warteg restoran wah restoran nah wah pilih sediain sipus segala macam udah kenyang mampir ke pasar lagi lewat ke toko emas wih suruh milih tuh ketemu bu Ani gitu kan bu Ani pilihin tuh bu Ani ini emas seperti si saya gitu kan wah masya Allah padahal bini kita gak pernah minta bener gak tuh bu Ani yang ini bu wah udah bungkus semua masya Allah itu bini yang gak pernah minta tapi taatnya melaki luar biasa begitu gak logiknya saya kira insya Allah seperti itu jadi hamba seorang hamba umamanya terus sampai dilupa minta sama Allah Allah akan kasih apa-apa yang kita minta termasuk ibu pengen anaknya soleh anaknya soleha suaminya wah tak sayang suaminya insya Allah kalau belum terwujud berarti masih ujian terus aja insya Allah seperti itu kenapa zikir adalah solusi kehidupan semua makhluk ya bukan hanya empuan-puan solusinya bukan itu aja zikir juga solusinya semua ya pon-puan lagi solusi ya juga solusi juga buat kesehatan ya iklan lagi aja lupa ya Allah ya nah ini terakhir nih ini poin yang paling penting nih yang paling penting di sini di bab kedua para ikhwan akhwan kalau bukan di kitab insya Allah ketemu wah ini kalian ngerti artinya asik banget hati ini kan ya sungguh para ulama-ulama terikotu berkata maksudnya para bursyid ya apabila seorang murid berzikir pada Tuhannya dengan zikir yang keras ke dalam dan niat yang sungguh-sungguh pada Allah hanya untuk mencari ridu Allah ya towiat selahu makumat turiki bisur atin maka jarak dia untuk mencapai dalam terikot tertinggi ya itu bisur atin disegerahkan dicepatin nama Allah bi gorebutin dengan tidak pelan-pelan tidak lambat jadi dipercepat bisa jadi jarak dia untuk mencapai makum yang tinggi di dunia Toreko ini itu hanya dalam waktu saatin sesaat bisa sejam semenit sejam tuh dimana jarak itu ditempuh sama orang-orang biasa dalam waktu bisa satu bulan atau bisa lebih berbulan-bulan nah ini asal tadi bisid datin wa azmin sampai tadi ajam iya tadi jadi zikir kita kembali ke niatnya ilahi angta maksud itu jangan pengen macam-macam kalaupun nanti dikasih macam-macam itu bonus tapi bisa jadi jebakan hati-hati jangan terlena karena ada beberapa ikhwan yang ketika sudah makkomnya sampai ke wilayah Nabi Isa dia bisa ngobatin orang terlena akhirnya buka pelang gak beli pon-pon lagi buka pelang dia bisa ngobatin orang soalnya itu masalah hati-hati karena banyak saya nemuin orang itu banyak semua ada tapi untungnya beliau-beliau sadar ya Allah bukan ini yang saya pengen nah anda kata bapak ibu diberikan seperti itu bicara seperti itu ya Allah bukan ini saya minta terkadang ibu dikasih kasab melihat orang lain kolbunya nanti kalau ibu dikasih kasab mohon maaf kalau ibu belum bapak atau ibu belum waktunya belum bisa ngontrol akhirnya apa kerjaannya apa kerjanya ngintipin orang ngapain gitu ngomongin gue dikirin terus sementara kasab yang sejati adalah apa Allah bukakan penyakit penyakit kolbu kita itu kasab yang sebenarnya dan itu cepat atau lambat itu pasti terjadi penyakit lo disini pengen dipuji pengen disebut ahli ahli puasa ahli terhajud ahli dermawan nanti dikasih sama Allah yang tahu nanti di dikitan iya nyata benar ya Allah masya Allah gue ini masih ada banyak rianya pengen pamit ya Allah hajar dengan ilah dikir lagi insya Allah bisa ilah baik ini ini aja kali ya insya Allah ya Alhamdulillah ya cukup ya mudah-mudahan ya ilmu yang sedikit ini membawa banyak manfaat buat saya dan semuanya yang benar ya Allah dengan karma guru ya semuanya insya Allah kita berharap semua kita semenjidikan sebagai menurut menurut abah yang baik dan benar istiqamah sehingga kita semuanya insya Allah bisa mengarung hidup ini dalam toat ibadah zikir kepada Allah sampai akhir hayat kita amin amin inna asal kalam kalam Allah subhanak Allah bihamdika ashadu Allah ilaha ilaha angta nas tak firi katubu laik rabbanabtah bayna bayna kau minamil haki aduh sabar marjana cak al-raki Allah maaf tahan bin ibadah kakar rabban syar man saw ibadah ta jil al-raki kada sesuatu al-fa tihah A'udhu billahi minasyaitan wajib bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Iyaka daudah yaka nasa'in Selatan setaqim Selatan lazina amta'alai wa'arim 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 wa'adha'ul Amin